Perusahaan bersama asuransi berjanji akan memenuhi keinginan warga yang rumahnya rusak akibat disapu kapal ponton selasa lalu. Di setelah pendataan yang dilakukan pemerintah dan perusahaan, warga yang rumahnya berada di sekitar lokasi kejadian mendesak perusahaan untuk melakukan antisipasi prarehabilitasi dengan mendirikan bangunan penyangga agar rumah mereka tidak ikut hanyut disapu gelombang. Warga yang berada di sekitar lokasi cemas karena khawatir roboh disapu gelombang akibat tidak ada pengaman. Sebelumnya rumah mereka terlindungi dari kehempasan gelombang karena ada jembatan. Namun pasca jembatan roboh bersama rumah warga, gelombang dengan mudah meratakan rumah mereka. Jadi tanggal 15 ini Pak, itu roboh langsung. Nah di dalam roboh ini Pak, yang pertama-tama kami khawatirkan saat ini kami minta tolong ada istilahnya padang ulangan. Terutama Pak, angin kuat, bombang kuat. Ini merempet ke rumah yang sebelah. Agus Rasaw, CMB TV